Pemirsa menyikapi pemindahan Ibu Kota Negara yang diumumkan Senin ini, Geberul Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, sebagai arsitek dirinya melihat desain dan asumsi Ibu Kota Baru banyak yang kurang tepat. Dirinya pun berharap Indonesia belajar dari kesalahan negara lain dan meniru yang baik. Keberadaan Washington DC pun disorotinya sebagai contoh yang baik. Ditemui di gedung DPRD Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, sebagai gubernur dirinya mendukung pertimbangan pemerintah pusat terkait pemindahan Ibu Kota Negara. Namun sebagai arsitek, dirinya melihat desain dan asumsi Ibu Kota Baru tersebut banyak yang kurang tepat. Menurutnya lahan yang disediakan yaitu 200 hektare untuk 1,5 juta penduduk terlalu luas. Dirinya pun mencontohkan pemindahan Ibu Kota ke Washington DC, yang penduduknya 700 ribu orang dengan tanah seluas 17 ribu hektare sebagai contoh yang baik. Menurutnya jika terlalu luas, infrastruktur akan mahal dan boros. Jangan menganggap City Forest itu, yang jadi masalah itu kan luasnya kan. Manusia di kota itu butuh jarak dekat, bukan jarak jauh. Kalau semua konsepnya harus jarak jauh, konsekuensinya mahal di infrastruktur, seperti saya bilang. Berarti trotoar harus lebih panjang, ngaspal jalan harus lebih banyak. Ridwan Kamil menyatakan, kesalahan desain dan asumsi Ibu Kota Baru telah terjadi di Brazilia dan Myanmar. Menurutnya hal tersebut seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.